Umat beragama dari kelompok minoritas sekarang mungkin bisa bernafas legah. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas bilang rekomendasi izin mendirikan rumah ibadah bakal lebih simpel. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama udah nggak diperlukan lagi. Ini disampaikan Gus Yakut di acara Dialog Kebangsaan dengan Gerakan Kristen Indonesia pada 3 Agustus. Gus Yakut bilang keputusan ini hasil diskusi panjang dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Gus Yakut selama ini kan dalam membangun rumah ibadah butuh rekomendasi dua pihak, Kementerian Agama dan FKUB. Nah sekarang rekomendasi FKUB dicabut karena selama ini pembangunan rumah ibadah lumayan terhambat akibat izin FKUB. Menko Pelhukam Mendagri Kemenak menjadikan peraturan ini sebagai peraturan presiden. Sekedar informasi ya, aturan pendirian rumah ibadah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006. Dalam peraturan itu, ketika bisa mendirikan rumah ibadah, panitia harus melampirkan surat rekomendasi dari FKUB dan Kemenak. Juga, tanda tangan persetujuan 90 warga setempat dan 60 warga jemaah rumah ibadah tersebut. Peraturan ini mendapatkan respons dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Ketua PGI Pendeta Gomar Gultom bilang sebenarnya keputusan ini udah diajukan lama PGI ke Presiden Menak dan Mendagri. PGI pun mengapresiasi keputusan ini, hanya saja PGI menilai itu gak akan menjamin izin jadi mudah. Menurutnya, kepala daerah dan jajarannya juga punya andil dalam mengeluarkan izin pendirian rumah ibadah. Belum lagi adanya kasus-kasus di mana RT, RW atau kelurahan yang balelo dengan rekomendasi yang sudah diberikan. Ditambah, belum ada kejelasan soal ketentuan 90 tanda tangan warga setempat sudah dihapus atau belum diperpres. Kekhawatiran anggota FKUB yang udah gak punya kuasa akan mempengaruhi para warga untuk menolak tanda tangan juga layak dipertimbangkan. Artinya, masih banyak poin-poin yang harus dijawab pemerintah untuk menghilangkan keraguan bahwa perpres ini lebih efektif dari sisi prosedural dan andil bagi kelompok agama minoritas. Yuk dukung terus langkah mewujudkan keadilan bagi hak kebebasan beragama di Indonesia. Terima kasih telah menonton!